Intro Pada sesi ini kita akan melakukan kembali tentang first order logic dengan topik resolution Ada pun yang akan kita pelajari pada sesi ini adalah ground resolution, substitution, unifikasi, dan algoritmanya Ground resolution adalah sebuah rule ya, sebuah rule untuk mencari sebuah resolusi Jadi caranya adalah dengan mengetahui sesuatu yang class ya Nah di dalam rumusan ini C1 dan C2 adalah ground clause Ground clause Kemudian L adalah bagian dari lemon dari C1 Kemudian L pangkat C ini, LC adalah bagian dari C2 Dan C1 dan C2 dikatakan class in clause Dan class di complementary literal L1 dan LC Kemudian dari hal tersebut Dapat, didapatkan resolusi C1 C1 adalah C1 dikurangin elemen L Jadi digabung dengan C2 dikurangin elemen C Ini kemurusan ground resolution Ini contohnya adalah bagaimana dua clause Dua clause Dua clause yang saling literal di key ya Di key FB ya Di key FB Jadi literalnya adalah, ya classing adalah key FB dan negasi key FB Ya karena ini saling classing di key FB dan negasinya Maka kedua, apa kedua clause ini tidak lagi ada di dalam formula ini Jadi yang ada adalah RFB, RFB, kemudian PA, kemudian RFB Jadi ada 3 ya, ada 3 ya Yang clause yang dituliskan sebagai formula ya Jadi resolven C itu satisfies jika hanya jika induknya ya Parent clause C1 dan C2 juga satisfies Nah ini, substitusi ini adalah proses mengganti ya Dan mengganti sebuah variable dengan sebuah konstanta misalnya Jadi proses substitusi di sini Sama dengan proses substitusi di matematika ya di aljabah ya Jadi misalnya ada sebuah ekspresi ya Ekspresi E Kemudian ekspresi ini adalah sebuah term Dia bisa berupa literal, klausa, atau set klausa ya Kemudian Proses substitusinya dilakukan oleh teta gitu ya Jadi teta ini adalah kumpulan proses substitusi ya Antara ekspresi yang digantikan oleh t gitu ya Nah kemudian E teta ini adalah proses substitusi yang dilakukan secara simultan Secara simultan dengan menggantikan nilai x dengan nilai t E Nah ini adalah sebuah contoh bagaimana proses substitusi dilakukan Di sini ada ekspresi E yang terdiri dari px dan q Dan q Kemudian ini dia akan distribusi oleh teta Di mana x itu digantikan oleh teta Kemudian y itu digantikan oleh teta Nah dari Dari kedua hal ini ya Dari ekspresi dan konstitusi yang kita nyatakan dengan e teta Makan setiap nilai x Setiap nilai x ini akan digantikan oleh nilai y B Kemudian nantinya setiap nilai y Ya setiap nilai y Setiap nilai y akan digantikan oleh nilai fa Jadi dari sini kita peroleh e teta adalah b y Kemudian q Kemudian q Q dari f f ya f y nya diganti dengan fungsi fa Ini proses simultan ya bagaimana kita mendapatkan persamaan ini Kemudian proses ini ya kita masih ada y disini ya Proses ada y kemudian y ini digantikan oleh fa Sehingga yang terakhir kita perlu adalah ini Apa ekspresi yang merupakan proses e teta Nah kemudian ada contoh yang lain ya Nanti akan kita lihat Nah sekarang kita lihat bagaimana sebuah definisi ya Bahwa proses substitusi itu bisa dilakukan oleh dua persibitusi ya Nah persibitusi dalam hal ini Misalnya ada persibitusi yang pertama ini teta Dan persib-persibitusi yang kedua sigma gitu ya Nah kemudian 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 misalnya yang ada apa X ya kemudian ada y ya Ada y dimana X ini adalah variable-parable yang digantikan oleh proses substitusi teta Dan y adalah variable yang digunakan untuk proses substitusi d sigma Nah kemudian dari dua persibitusi ini ya Ini bisa digabung seperti ini ya Nah ini disebut sebagai komposisi ya Dimana nanti mereka merupakan proses gabungan gitu ya Proses gabungan dari teta dan sigma gitu ya Nah ini memungkinkan proses substitusi ini kita lakukan seperti itu Nah ini contohnya Misalnya kita memiliki sebuah ekspresi ya Ekspresi E Di mana dia memiliki parable u, v, x, y, dan z Dan ada dua persibitusi teta dan sigma Dimana proses teta ini menggantikan x dengan f, y, y dengan fa, z dengan u Kemudian teta sigma adalah menggantikan y dengan ga, u dengan z, v dengan fa Sehingga dari kedua persibitusi ini teta dan sigma Kita bisa membuat komposisi dari sigma teta gitu ya Atau teta sigma Caranya adalah dari setiap yang bisa digabungkan atau digantikan Itu digantikan ya Misalnya nih x ya X digantikan oleh f, y Kita lihat ya ini ada penggantinya nggak di teta Di sigma ternyata ada y yang dulu adalah ga Sehingga x itu digantikan oleh f, y, dan y nya digantikan oleh f, y, sehingga di komposisi yang kita perwaih adalah x f, g, a Kemudian y adalah fa, kita tuliskan kembali ya Kemudian Di sini A sudah konstanta ya Tidak ada yang menggantikan teta Kemudian z, z Jadi sini kita lihat digantikan oleh u Sementara u di sini Ini digantikan oleh z ya Sehingga z itu digantikan oleh z ya Nah ini z digantikan oleh z ini disebut fokus substitution gitu ya Dan karena dia fokus substitution sehingga dia diapus saja Sehingga di sini z dengan z digantikan u sudah tidak ada lagi ya Kemudian kita lanjutkan lagi Karena di teta sudah habis kita lihat di sigma Y digantikan ga ini tidak kita pakai lagi ya Karena ini sudah digunakan tadi di sini ya Jadi tidak kita gunakan lagi ya U digantikan z tetap kita gunakan V digantikan fa tetap kita gunakan Sehingga kita memperoleh komposisi Sehingga kita memperoleh komposisi Seperti ini Ya setelah kita dapatkan komposisinya Sekarang kita gunakan komposisi ini Untuk konstitusi ekspresi yang sudah diberikan tadi ya Jadi prosesnya adalah Komposisi ini digunakan untuk konstitusi ekspresi Jadi di sini ada U Ya ada U Kita lihat U di komposisi ada ga ada Ternyata U digantikan oleh z Sehingga kita berikan nilai z disini Nah berikutnya adalah V Kita lihat di komposisi V ada ga ada Ternyata itu digantikan oleh fungsi F F A gitu ya Sehingga U nya kita ganti dengan F F F A gitu ya Nah ini yang ini gitu ya Nah kemudian ada X ya X ini digantikan oleh apa? Kita lihat X di sini digantikan oleh F G A Ya dituliskan F G A Kemudian berikutnya Y Y digantikan oleh apa? Kita lihat Y digantikan oleh F A Sehingga F A Yang terakhir Z Jadi digantikan oleh apa? Tidak ada Sehingga kita tuliskan seperti apa yang ada dengan Z Nah ini bagaimana proses konstitusi Dengan komposisi ya Gimana komposisi ini adalah Theta sigma Ini adalah proses union ya Penggabungan gitu Prosesnya tadi sudah kita tunjukkan Gimana kita lihat di luar Theta nya Kemudian setiap variable yang ada di Theta Ada nggak penggantinya di sigma Kalau ada kita digantikan Kemudian di lihat lagi di sigma Proses pengganti Proses Substitusi yang sudah digunakan seperti ini Tidak lagi diletakkan di komposisi ini Ya baik kita Kita Sebelumnya telah melakukan Substitusi dengan terlebih dahulu Membuat Komposisi ya Ini adalah komposisi dari Theta dan sigma Setelah diperoleh maka dilakukan Substitusi ke expression Berikutnya kita lakukan adalah Dengan cara yang berbeda ya Dengan tahapan yang berbeda ya Dengan tahapan yang berbeda ya Jadi pertama Theta Menggantikan digunakan Untuk konstitusi expression ya Kemudian setelah diperoleh Dilanjutkan melakukan Expression Institusi dengan sigma Yang pertama Dilakukan institusi dengan Theta Jadi setiap yang ada di Ada di ekspresi Yang ada di E Dan bisa digantikan oleh Theta Itu digantikan Yang pertama U Kalau kita lihat U Tidak ada Yang menggantikan di Theta Tidak ada variable U Digantikan oleh sesuatu disini Sehingga U kita Kita tuliskan seperti Tetap U gitu ya Kemudian V V V V V Apa di Theta Juga tidak Tidak ada Sehingga V Dituliskan lagi Sebagai V saja Kemudian X X ternyata ada ya X adalah Digantikan oleh Fy Sehingga disini kita tuliskan Ya Fy Ya Kemudian Y Y Y Disini digantikan oleh Fy Sehingga disini kita tuliskan Ya Berikutnya Z ya Z apa Z digantikan oleh U Sehingga Z nya kita gantikan dengan U Sekarang kita sudah Mendapat Eteta ya Eteta ini sekarang Kita akan Gantikan Gantikan Substitusikan dengan Sigma Nah Kita lihat U Ada enggak Di Sigma Ada U digantikan apa Z Sehingga D Disini diletakkan Nilai Z Z Kemudian Albert berikutnya V V digantikan oleh Apa Kita lihat disini V digantikan oleh Ffa Sehingga disini kita tuliskan Ffa Ya Berikutnya adalah Fy Ya Y digantikan oleh apa Disini Gantikan oleh A A Kemudian U Kita lihat U disini U digantikan oleh Z Sehingga ini hasil akhirnya Kita dapat Jika kita lihat Yang Proses pertama Yang Dengan Komposisi Yang ditampak Komposisi Akan menghasilkan Hal yang sama Sehingga Proses ini Dan proses ini adalah Menghasilkan hal yang sama Ya Jadi Equal Jadi Untuk E Dengan Substitusi E E Sigma Maka E Sigma Theta E Theta Dan Mungkin Juga Kalau Ada Tiga Persistitusi Bisa Lakukan Komposisi Juga Seperti Ini Komposisinya Atau Prosesnya Seperti ini Theta Sigma Lambda Dulu Kemudian Theta Sigma Baru Lambda Itu Menghasilkan Hal yang sama Nah Kemudian Ada yang namanya Unifikasi Modifikasi 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 Ini adalah Proses penggabungan Dari Dari Beberapa Dari Dua Literal Meskipunnya Ada Literal ya literal pfx g ya ini predikatnya ya di sini juga negasi pfgz ini kalau kita perhatikan dia tidak saling clashing antara p dan negasi p tidak clashing tapi bagaimana kalau kita lakukan institusi-institusi dengan menggunakan rtp1 kita lihat seperti yang pertama P ini kita akan lihat gantikan dengan institusi nih di sini ada X ya X di sini bisa digantikan dengan FA sehingga yang pertama ini menjadi ff ya kemudian g y y y digantikan juga dengan FA sehingga disini kita tuliskan y nya digantikan dengan sorry y nya digantikan oleh FGA ya FGA yang ini sehingga ffga kemudian yang kedua yang negasi P ya negasi P FFA sudah terus kenapa adanya kemudian ada J di sini jadi digantikan oleh apa FGA ya sekarang kita lihat ini adalah kalau saya yang sama gitu ya tapi hanya berbeda negasinya sehingga dengan proses institusi memungkinkan kalau saya yang sebelumnya tidak clashing ini menjadi clashing ya demikian juga dengan proses institusi yang menggunakan tetap dua ya tetap kepada dilakukan ke yang kedua ini ya sehingga nanti setelah institusi dia juga menghasilkan literal yang saling class kita bisa juga dilakukan dengan institusi yang yang ini ya maka sama dengan situ disini yang dilakukan kepada formula yang tadi dia juga menghasilkan satu yang class jadi dengan institusi suatu yang tidak class itu akhirnya bisa menjadi class ya ini eh kita lanjutkan pertama melihat sebuah definisi ya misalnya yang u ini adalah a1-an kemudian ada yang namanya teta ini disebut sebagai unifier ya sehingga nanti proses A1-an kemudian ini nanti unifier ini ya pi ini ya pi ini nanti akan disebut sebagai bos general unifier atau nanti kita lihat definisi punifikasi ini terkait dengan sesuatu equation sama bisa di solve atau tidak ya jika hanya jika nantinya ada XI sama dengan ti dimana X ini ada parallel dan untuk semua equation nanti akan ada bentuk seperti ini kemudian untuk XI ya untuk XI yang muncul di sebelah kiri nanti sebelah kiri tapi tidak muncul di sebelah kanan nah dengan kalau sudah kondisi dalam kondisi seperti ini maka persamaan ini bisa di solve ya dengan melakukan substitusi seperti ini ya jadi saran nya harus muncul ini XI dan XI semua muncul di kiri ya jadi di sebelah kiri ini semua nanti adalah variable XI dan tidak ada XI yang sebelah kanan kalau sudah dalam kondisi seperti itu kita bisa melakukan substitusi untuk substitusi kita untuk unifikasi ya kita menggunakan algoritma ada 4 rule ya 4 rule yang akan digunakan yang pertama itu kalau TX dimana Tidak variable maka Xnya bisa kita pindahkan kiri sama dengan T gitu ya tujuannya apa ini tujuannya supaya supaya Xnya nanti ada di sebelah kiri semua yang variabel gitu ya kalau X sama dengan X maka dihapuslah persamaan ini kemudian jika T sama dengan T2 aksen jadi dalam sebuah fungsi nanti Ft aksen dan Ft aksen dan ternyata t1 aksen dan t2 aksen itu equal maka itu bisa saling menggantikan menggantikan artinya artinya t1 nya bisa digantikan oleh t1 double aksen ini aturan yang ketiga kemudian yang keempat kalau X sama dengan T ya jadi kalau nantinya t dan X ini berbeda maka dia ditermin kalau tidak berbeda maka dia bisa menggantikan menggantikan X nya gitu ya ini kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana aturan-aturan ini diterapkan gitu ya ini kita diberikan ya di contoh ini kita diberikan 2 formula ya ya yang untuk formula pertama ini formula pertama ini adalah GX ya formula yang kedua adalah FX HXY sama dengan FGJWZ nah ini persamaan yang kedua gitu ya nah untuk yang persamaan pertama digunakan rule yang ketiga gitu ya untuk yang persamaan pertama sorry digunakan rule yang pertama ya untuk first equation dan second equation digunakan rule yang ketiga kita lihat rule yang pertama ya kalau T sama dengan X kalau T bukan variable maka X sama dengan T gitu ya jadi kalau kita lihat disini yang pertama GY ya GY ini adalah variable dan ini bukan variable ya kalau di persamaan kita lihat di sebut T di sebut T sehingga ini bisa kita balik X sama dengan T jadi seperti ini kalau t sama dengan T sama dengan X maka kita bisa dapatkan apa di tukar posisinya X sama dengan T tujuannya apa supaya nanti sebelah kiri semua adalah variable sesuai dengan ya 2016-telem ANK okelike � kemudian ya Państu yang kalau bersamaan yang kedua main spoiled itu yang kedua yang sama dengan K بالgombako ternyata kita terapkan sekonokisnya sekonokisnya kita terapkan rule yang ketiga kaya rule ketiga seperti apa? rule ketiga adalah kalau ada dua fungsi seperti ini kemudian dimana masing-masing t1 aksen dan TW double x1 t1 double aksen itu sama maka itu saling bisa saling menggantikan ya jadi dalam hal ini f itu adalah sama dengan fx hxy sama dengan fgj wj sehingga disini x ini adalah sama dengan gz sehingga kita tuliskan x sama dengan gz kemudian hy sama dengan w kita tuliskan hx sama dengan w kemudian y sama dengan z kita tuliskan y sama dengan z nah ini berdasarkan rule yang ketiga kemudian kita gunakan rule yang keempat ya untuk second equation ya jadi ini yang pertama ini yang kedua yang tiga yang keempat ya nanti disini rule yang keempat menyatakan bahwa kita bisa menggantikan ya menggantikan satu variabel dengan variabel yang lain kalau dia sama gitu ya kalau dia sama kalau tidak sama tidak tentu kita tidak bisa gantikan gitu ya di dalam hal ini x adalah gadget gitu ya x adalah gadget dan di sebelumnya ya di sebelumnya dia persamaan pertama kita ketahui adalah x itu adalah g sehingga x ini bisa kita replace dengan apa gg gitu ya sehingga ya dari dengan ap lagi persamaan kedua ini kita bisa dapatkan bahwa gadget itu sama dengan gg gitu ya dari persamaan satu dan dua ya satu dan dua ya seperti itu jadi dari sini x sama dengan gg x sama dengan gadget disini kita simpulkan gadget sama dengan gg kemudian yang lain kita tuliskan apa adanya seperti yang ini kita tuliskan seperti yang sebelumnya ya seperti yang sebelumnya ya nah kemudian 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 kembali untuk yang persamaan pertama ini diterapkan rule tiga ya dari sini kita ketahui bahwa j sama dengan y kita tuliskan lagi j sama dengan y yang tak yang lain kita tuliskan seperti yang sebelumnya ya nah kemudian untuk last equation nya ini y sama dengan jet ya di sini kita tahu adalah jet sama dengan y sehingga itu adalah nanti dari sini kita dapat adalah apa jet dengan jet ya sesuai dengan aturan yang kedua kalau ada x sama dengan x kalau dia sama maka di sini kita hapus sehingga ini dihapus gitu ya sehingga yang yang kita dapat adalah tiga persamaan sekarang nah kemudian yang terakhir digunakan equation rule one ya rule one rule one tadi menyatakan bahwa semua bisa kita kita pindah ya kalau ada t dan x maka x seperti kiri dan t nya sebelah kanan dimana x itu variable dan t nya bukan variable ya tujuannya apa untuk memenuhi ini gitu ya memenuhi kondisi definisi ini dimana nanti x ihannya muncul sebelah kiri dan yang sebelah kanan tidak ada lagi variable x itu ya oke jadi semua variable-variable ya x ya w dan y ya kita pindah ke sebelah kiri ini variable-variablenya ya ini bukan variable ini bukan variable nah sekarang dari apa ketiga ini kita dapatkan akan kita buat apa most general unifier ini ya ini dimana x digantikan oleh gadget yang ini W digantikan H gadget kemudian Y digantikan oleh jet nah ini sebut sebagai MGU ya most general unifier kita dapatkan ya ya ya